Hai ya kalau saya nanya tahu apa bagaimana khobis itu anak mudut banyak mudutnya basis mana nih karena abang 82 82 udah lupa untuk mulai ya disitu Bang gua dipetelin habis segan lu ngapel cewek lu posisinya di rumah kuliah sekolah-sekolah di perawat ke Budi kemuliaan SPK Oh di kemuliaan khusus nah disitu pas gue pulang nih ya udah tuh habis gue diketerin ditendang kabeb pernah ngejidat gue kena proto hari tubang tostok bro hai 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 Oh jadi tonton doang like share subscribe dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi thank you ya lanjut lipat dua buat penonton-penonton tubuh khususnya ada Bang Jimmy disini jangan lupa subscribe like and share monster channel dan era-era 90-an jangan kena Bang Jimmy Bang Jimmy sekarang hadir di Bonsen channel Bang tadi kita udah cerita kelas 1 kelas 2 kelas 3 yang ente memang posisinya juga terakhir lolos dari maut lah ya ya sekarang gua pengen tahu ada ga lu posisinya sial nih Bang entah itu ngalong atau bagaimana lagi main pernah dulu Bang ya di Tanabang di Tanabang iya apa ini ngapel ya erang ngapel kalau urusan manitas sial biasanya gimana tuh Bang ya pasti ngapel di Tanabang ya karena tahun sananya tahu apa bagian dari mobil itu anak mudut banyak mudutnya basis mana nih Tanabang 82 82 ada gua udah lupa ada otomonya ya disitu Bang gua dipetelin habis ya kan enggak lu ngapel cewek lu posisinya di rumah kuliah sekolah 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 di perawat ke Budi kemuliaan SPK oh Budi kemuliaan terus nah disitu pas gua pulang ya udah tuh habis gua dikretelin ditendang ngapel kenangnya didat gua kena krotol hari tuh bang oh stop bro habis udah gua 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 pulang ke rumah kan gua lari ke kemuliaan SPK sama nenek lu? sama wawah gua di mana diung? diung 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 oh lu orang Sonowa lu? iya warga lu lah ya? iya gua kan selisih tuh kemuliaan SPK sama diung terus? ndak gua situ perang-perang gua gua pada nongrel di jebatan diung udah gua cerita udah gua batin udah soalnya tuh batin enak budut udah 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 budutnya budutnya lewat sini aja? iya 58 budut 58 hahaha oh yang yang berniatan diung kemaioran banyak kan jaman kita Bariwan poncol ya? iya Bariwan 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 poncol Captun 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 banyak kalau budut bendungan jago asem asem tapi kalau itu itu budut juga masih banyak saudara gua juga bang anak orang bendungan jago asem iya banyak ya budut apa ini kan akhirnya pelampiasannya budut 58 hahaha gua kenapa anak-anak abangnya gua aduh gua ikut aja tapi ya masa lalu pak ya gua mohon maaf ya anak 58 hahaha hahaha itu sialnya tuh ya? ada versi sial lagi kan nih? lagi ngalong? ya itu terusnya itu doang sih pak kayaknya yang lu inget? gak inget deh kayaknya itu doang waktu gua ketanak abang gitu abang tau gak budi kemuliaan SPK sekolah perawan oh mungkin abang tau lah baik situ mungkin lo disitu? disitu dulu tapi jadi bini gak? enggak enggak masalah lalu ya hahahaha nah ente begitu lulus nama ente kan alumni tubuh milenial khususnya yang tau nama bang jimi belum tau orangnya bang jimrong nih orangnya dan dia cerita emang jamannya seperti itu biar aku tau jangan denger cerita doang nih orangnya ada nih ya begitu lulus ente kan bener gak nih sayang sama ade ade sebagai alumni pernah dateng atau sering dateng ke sekolah? ya waktu gua STM gua langsung kuliah bang oh langsung kuliah? ya gua kuliah di STDNK di Tanjung Duren hapus A nya di Blok M dari dalam tapi kadang-kadang mampir ke anak-anak ya itulah gua memori gua di kejak-kejak malak 12RM sama si Angin padahal udah lulus? udah lulus apalagi anak tubuh sih gak bisa di itu gak tau gak tau apa anak tubuh atau bukan ya gua udah gak tau kan bang ya gua udah berubah sampe gua loncat itu ke bawah ke daerah kebot Singkong lu masih ditandain? tandain dia masih inget gua jimbrong-jimbrong lu jimbrong kok? kalo gua lari daripada gua mati dimana gua lari ya iya kan? udah gua lari gua lari emang 12RM sama tubuh? ikut bang, 12RM jibur sama kita berarti makin kesini tubuh rivalnya bukan bonsher doang ya? bukan, 12RM 12RM juga 12RM nah pas kelas 2 juga pak ya? kelas 2 kelas 2 abad gocap ada nama itu juga bonsher mal subun bonsher gimana? bonsher gocap oh bonsher gocap itu ada nama juga itu zamannya Rejak Hiting berarti ya? iya Rejak Hiting sebenernya anak gocap juga dulu pernah ketarik juga benda reba mal subun anak subun juga pernah ketarik juga ini ributnya di BCA dong iya BCA BCA berarti anak tubun 45 sama tubun kereta iya karena kan sama basis gocap bang karena deket ya kongrongannya deket ya besar gak jauh kalau gue ingat kalau gocap sama bosher gocap seru ceritanya bang bahwa ini pada yang ada pada kenal iya iya senior gue tuh yang 95 padahal gue kipin kalau gak apa bareng hahaha gue ucap jamannya Rejak Hiting dibawahnya tuh bedul berarti bedul 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 oh iya masih pada kenal bang enggak gitu lu beda cuma stasiun sama BCA iya beda BCA disitu hahaha inget dah hahaha nah disitu bang ya gue kelas 2 kelas 3 mungkin bang Jiung kenal lah ompong ompong ya ompong dia selesai gue selesai gue selesai juga bang ya basis gandung ya jadi selesai sama gue sekarang ya sudah hilang kabar juga udah gak ada kabar ada kabar ya udah dia sehat ya dia tuh mungkin bang Jiung yang kenal sering bertemu di jalur lah jalur lah ompong dia itu orangnya tinggi bang apa lu yang nginget apa lu yang nginget sama ompong begitu bentuk sama goncer dia tuh ya apa ya nyarinya tuh enggak enggak ini lah bang soalnya dia mulai depan aja tapi udah ada di depan aja dulu deh pas 1 kelas 2 sholat lagi bang pas digebukin tuh pas kelas 2 kelas 1 dihubungin di tindak lo gadung nah itu udah mulai bandel digebukinnya ketemunya goncer gak tau udah apa goncer apa atau digebuknya udah berbaku lu baru berani nah baru berani udah deh sholat ditinggalin udah deh kenal minuman deh itu nanti lagi tuh bang makin jadi kita patah nanti selesai mana itu selesai sampai lulus sampai selesai aku mau ke rumah kemana selama kerja bareng-bareng sampai kerja sampai kuliah gak tau sekarang kabar gimana gak tau kangen itu ya bang ya kangen juga sih selesai dengan denger sih ditenggal sampai jadi ditenggal jadi otaknya pintar bang mungkin di kelas tuh lumayan lah otaknya kerdas gitu bang bahasa Inggrisnya jago oke oke punya lah milahnya bagus-bagus ya pokoknya kangen lah ya bang iya mudah-mudahan bang mongong nonton ya nonton bang Gimi lagi di poster channel yang kangen banget sama ente ya bang ini ada kisah yang ente 3 tahun yang dulu mungkin kelas 1 kelas 2 mungkin dari SMP aneh tau ente dari SMP emang ente temen berantem lah temen berantem dan kalau bang Gimi sebenernya masih ada ngasih ampun sih sebenernya sama orang iya bang ya ada-ada toleransinya kadang-kadang cuman kadang-kadang kalau temennya sudah duluan lupa dia juga lupa adakah bang kisah yang bikin ente nyesel banget bang waktu selama sekolah 3 tahun ya itu saudara sendiri saudara iya jatuhnya apa sepupu kenapa dia ya waktu di kelender gue kebukin di kelender lu kebukin iya kenapa dia dia nyerang tubuh iya dia nyerang tubuh di stasiun kelender kelender nyari penyakit kan iya gua gak nyangka itu bang ya ya gua juga dulu juga namanya diserang ya kan gua gimana akhirnya gua hajar habisnya gua ada mangkok bangkok bakso gua hajar ketuktu lu gak tau mau saudara tuh ya enggak tahu sosoknya wak oh malam-malamnya asal maklum-malam rumah gua maklum-malam gua enggak mengangkat manggil bakannya dia Iya lawak betul-betul kan malukan bu Sri lalu disini Sri Oh iya lalu udah tuh anak gue dikebukin manak lu asofiro lagi nah itu sampai gue nyesek banget banget sampai sampai sekarang nih ya istagatnya udah enggak lupa makanya gue kadang ya itulah ya jeleknya kita orang-orang tahu ya mati obol-mati obol ya itu ya ya masih saudara masih sepukul lagi pukul lagi bayangin aja kan nyesek banget juga masih sedangnya apa kupingnya kenapa misalnya gudeg gudeg iya orang gue tiba pakai mangkok Hai tuh memori itu ya saya keluarga warianlah itu aja ya udah lama ketemu maklum jualan semuanya ya temunya di kejadian ini ada hikmah ya kayaknya itu kamu udah ada ya di itu itu ya bener-bener sepukul sepukul satu ngomong ya itu lah Bang nah dia dulu kan di kemayoran banget ya wawak nih ting ting semua udah pada kali udah ketah mentah kan di situ lah nggak pernah ketemu maka gue sibuk bokapnya sibuk ya sampai anak-anak ya ya itu lah Bang tapi emang itu berapa tuh emang malaka ribut juga matubun ribut malaka matubun ribut gua kelas berapa kelas tiga kelas tiga kelas tiga itu ya itulah itu ya misalnya ada pasti ada berikutnya sempat sampai sekarang ya Allah saudara gue sendiri ya karena nih Allah tapi sehat sebabnya kalau ketemu dia sedih lagi lagi ya kalau diinget lagi ya sedih ya akhirnya udah disitu jadi main rumah gua gue juga main rumah dia gitu kalau ada ini lagi tuh saya udah jadi 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 obornya nyambung lagi ya lagi gitu sampai dia bisa aja dulu apa nyokap mau kerja karena dia saya kanterin jadi udah kayak mau kembali lagi lah dulu lah gitu ya itu ya ada hikmahnya lah apa gitu ya di belakangnya saya biasa ya sudah sendiri ya itulah kalau diturut susurin nggak ada gunanya pada saya beneran nggak ada gunanya ya hidupnya masa kolam masa kolam ya lalu lah itu tapi ya ini sebenarnya jadi pelajaran buat kalau milenial atau anak-anak masih sekolah ya bener ya Anda menurutku tauran itu definisinya apa bang ya harusnya nggak ada hasilnya nggak ada hasilnya ha hahaha ya nggak ada hasilnya capek deh ya hukum parma pasti berlaku sih bang masih bang ya kita walaupun langsung dibayar di tempat atau besok besok ya pasti ada aja ya dulu ya mungkin juga ya yang selain dulu ada nama lah pasti juga pasti hukum parma itu berlaku bang pasti berlaku karena gue udah ngerasain gitu terus ngebantai ini ya pernah ya pas gue lulus ya habis sekarang pernah aja coba aja aja gitu gitu dan lu sadar lu itu atas kelakuan lu di dulu japan dulu itu aku matu aja belum sebelum covid ini lah tauran di sini ada sekolah kan gue tuh juga bah udah rasa apa ya gimana ya takut aja gitu padahal lu begitu dulu belum begitu sudah karena kurang-kurang kena pantau kali ya atau umur ya lihat orang-orang udah takut ya ini kayaknya gelora juga sering tau orang-orang ya sering tau orang-orang ini teman sini teman sini ya sama anak-anak sekitar sini ya sama anak-anak sekitar sini ya sama anak STM luar lah ya nggak bisa ya nggak rasa takut juga udah nggak ada gitu padahal lu di posisi itu dulu 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 sih itu tapi kalau sekarang kan beda Bang ya kalau jaman kita nggak ada HP nggak ada HP nggak janji ya nggak janji ya kalau tahunnya musuh jam segini belum lewat-lewat karena kita tungguin sejam 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 karena sekarang kan pakai HP kan Instagram saya istilah kamu Nenek anak-anak bawa pulangnya gitu ya kalau dulu kita nggak ada kan karena kadang-kadang ini daerah musuh kok mulus besoknya ada musuh ya itulah sekilas tentang cerita masa lalu Bang Jimmy yang jadi pelajaran untuk generasi masa kini terima kasih nih Bang telah bagi di Bonser channel dan untuk anak-anak kreasor Bang Jimmy tadi ngobrol sama gua kangen kayaknya juga nih kreasor kreasor ngomongannya Mbak Esik Bang ya siapa aja Bang yang masih mohon maaf yang masih hidup pesek siapa lagi ya aduh banyaknya pasti hidup bayang 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 teman-teman Bang Bang besok dari Tamsis nih dan anak-anak boski STM juga anak mudut kreasor kreasor ngomong nih beskirnya Bang Jimmy nih kita berbagi kisah di Bonser channel banget ini juga mohon maaf ya ya hahaha serius main dong bengkelong kita ngopi tadi udah video call cuma mati nanti Bang Jiung udah kasih titik lokasinya mampir ke sini Bang Jiung kalau sekarang mohon maaf yang menuju ya hahaha kita berdamai dengan masa lalu bahwa dulu kita Riva kita temen bercanda sekarang waktunya silaturami kita ngopi bareng mungkin juga kita bisa usaha bareng ya Bang bener bener betul Bang ya bener ya waktunya disini gua dari dawai Bonser Bonser channel mewakili alumni semua Bonser minta maaf nih ke semua alumni tubuh yang ada juga dari keluarga ada juga maaf ya yang dari ade-ade aneh atau apa-apa aneh atau angkatan kita yang dulu pernah sama-sama melukai atau sama-sama menyakiti saatnya sekarang di era milenium dan era milenial ini kita sama-sama saling menebarkan virus perdamaian dan tunggu misi-misi dari aneh ke temen-temen yang dulu bercanda temen-temen yang dulu pernah bentuk pernah rival sama Bonser gua akan datangin satu persatu karena gua selalu membawa menebarkan virus perdamaian dan kita sama-sama jalan silaturami ya sekian dari aneh dawai Bonser dan Jimrong dari tubun basis creators terima kasih telah menunggu kisah-kisah para legendaris di Bonser channel dan akan datang akan muncul kisah-kisah yang menarik dan yang nggak terduga sama sekali di Bonser channel ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton! selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati